oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan mas teknisi.com oke, kali ini ini tanggal 29 29 29 Juli 2021 jadi ada case baru yang saya dapatkan, yaitu bahwasannya ada modem indie home, ini modem fiber home, modem fiber home ini sudah saya set, jadi begini ini kan saya setting agar nah ini agar yang di bawah sini ini itu bisa aktif semua, ini line 1 line 2 dan juga line 3 nya tapi setelah dicoba untuk diaktifkan, itu ternyata setelah di restart, itu dia kembali ke pengaturan awalnya jadi pengaturan awal yang aktif cuma line 3 begitu seterusnya jadi kemudian masuk ke modem kemudian saya aktifkan line 1 dan line 2 kemudian saya simpan itu setelah di restart modem akan kembali seperti semula yaitu cuma line 3 yang aktif sehingga yang bisa dipakai untuk komputer sehingga yang bisa dipakai untuk komputer ataupun yang dipakai untuk laptop itu cuma port line 3 saja padahal untuk kondisi saat ini dibutuhkan beberapa port untuk bisa dipakai di beberapa end device ya kebetulan line 2 nya ini dipakai untuk access point setelah coba trial dan error itu ternyata cara yang berhasil untuk menonaktifkan fitur auto ke default konfigurasi itu adalah dengan mematikan fungsi remote management remote management dari ACS server sistemnya apa sistem remote nya dari telkom itu dimatikan jadi kalau biasanya itu di enable ini setelah saya disable dua-duanya setelah saya disable dua-duanya itu baru kemudian setelah konfigurasi yang saya lakukan itu bisa bisa permanen bisa permanen di config yang ada di modem jadi ketika rekan-rekan semua menemukan kasus dimana modem tidak bisa disimpan konfigurasinya atau begitu modem di restart kemudian konfigurasinya kembali ke settingan pabrik maka bisa dicoba untuk menonaktifkan fungsi dari remote management dari ACS servernya telkom masuk ke bagian network di bagian sini kemudian masuk ke ACS server kemudian yang disini itu di disable kemudian di apply kemudian yang di bawah pun juga sama di disable kemudian di apply kemudian setelah itu bisa di lakukan konfigurasi kemudian untuk mencobanya tinggal di masuk ke device management kemudian di reboot dan cara ini berhasil untuk modem fiberhome yang ada di depan saya saat ini oke sekian dulu untuk tips hari ini sampai ketemu jangan lupa like dan juga subscribe oke selamat malam semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati